bagaimana hukum tentang cadar dan bagaimana kita menyikapi kalau seandainya pada saat kita menggunakan cadar itu banyak yang memandang sini di tempat kita bekerja berkaitan dengan hukum cadar memang terjadi khilaf diantara para ulama apakah cadar itu wajib atau sekedar keutamaan kenapa terjadi khilaf seperti itu karena beberapa ayat Al-Quran tidak detail tentang urusan cadar ini yang ada adalah agar yudnina minjala bibihinna ala juyubihinna agar jilbabnya itu diletakkan di menutupin lehernya tempat baju ini menutupin lehernya disitu menunjukkan biasanya wajahnya tidak ditutupin sebagian mengatakan cara menutupin lehernya itu adalah dengan cara menutup dari wajahnya sehingga selesai tertutup dada dan lehernya ketika itu kemudian istri-istri nabi semua pakai cadar wanita-wanita sahabat sebagian pakai cadar tapi ada kondisi-kondisi perempuan tidak boleh pakai cadar kapan perempuan ketika ihram nabi alaih surat saya mengatakan wala tantakibul marah perempuan tidak boleh pakai niqom ketika dia berihram ini menunjukkan bahwasannya kebiasaan mereka itu pakai niqom sehingga tatkal berihram tidak boleh pakai niqom wala talbasul qafazin perempuan tidak boleh pakai kostangan ketika dia berihram ini kebiasaan mereka pakai pada waktu itu sehingga yang terbiasa itu nabi menjelaskan bahwasannya itu tidak boleh ketika sedang berihram kemudian ada beberapa hadis lain yang pernah kita bahas mungkin di beberapa kajian hadis asma ketika nabi SAW bahwasannya perempuan yang sudah datang bulan itu tidak boleh nampak dari dia kecuali wajah dan tangan yang nabi menyebutkan seperti itu hadis ini yang dijadikan patokan oleh sebagian ulama bahwasannya cadar itu tidak wajib tapi diperintahkan pakai cadar hanya hukumnya tidak sampai tingkat wajib sehingga kalau orang gimana kalau orang berpandangan cadar itu wajib itu fakta yang kau pakai terus bagaimana kondisi orang melihat itu sebuah kemuliaan dan dia biasa pakai cadar tapi kondisi sekarang apalagi sejak kejadian bom di mana di Makassar yang ditampakkan perempuan itu pakai cadar lakinya jenggotan sehingga orang mulai tidak nyaman melihat perempuan pakai cadar apa yang harus kita lakukan iya mungkin kita bisa menggantikannya dengan masker sekarang alhamdulillah masker banyak yang lebar yang bisa menutup wajah kita itu bisa menjadi pilihan kalau memang kalau kita pakai cadar akan mudorotnya banyak buat kita kalau memang seperti itu tapi kalau ternyata biasa pandangan orang kayak gitu Bismillah kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa image yang mungkin sudah dibikin sama media ini tidak benar wanita bercadar itu tidak seperti yang mereka katakan dan nasihatannya kepada perempuan-perempuan yang bercadar ini tolong engkau semakin baik akhlaknya karena bicara jilbab ini dari awal tadi kita sampaikan di muqadjimah Allah itu melihat kepada hati kita kepada amalan kita maka tolong bersihkan hatinya baikkan amalannya apalagi dalam bergaul dengan manusia karena ada perempuan bercadar ya ya dia itu tertutup padahal dia punya kawan perempuan sampai ada kejadian istri Ana istri Ana itu beli nasi gudeg yang jual perempuan ketika jual ngeladenin ya sambil ngambilin makan itu ngobrol istri Ana maksudnya udah berapa lama buka disini mbak ini itu macem-macem dia heran mbak baru pertama saya dapat perempuan cajaran ngomong sama saya biasanya cuma beli diem aja maka berusaha untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ya kita sesama muslim-musliman itu saudara gitu هذا wallahu alam bisahab selamat menikmati